untuk kita memasukkan nomor faktur pajak yang baru kita minta sama kantor pajak referensi nomor faktur rekam ring nomor faktur terus pilih rekam ring nomor faktur masukkan nomor awal dan nomor asli kemudian simpan kemudian rekam rekam lalu untuk memasukkan data-datanya pbp kan gitu kan kantor-kantor pengesan sini tambah tambah masukkan lebih kantornya dan nama-nama dan seterusnya alamat dan setiap ini simpan tidak akan simpan otomatis ya Oke nih